Jalan Nasional Simpang Kanan Danau Paris Terutama ketika berpapasan malam hari saat hujan deras turun. Berdasarkan pantauan pada Kamis 16 November 2023, lebih dari 6 titik lonsor. Mayoritas lonsor terjadi di jalan menanjak dan tikungan tajam. Lonsor sudah terjadi lebih dari sebulan lalu, namun belum ada tanda dilakukan perbaikan. Hal itu menyebabkan material lonsor terus berjatuhan ketika hujan deras turun. Penjabat atau PJ Sekda Cusinkil Ahmad Rifai Sameninjau Lokasi mengatakan meminta Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional Aceh Sumatera Utara segera melakukan perbaikan. Menurut Sekda, perbaikan harus segera dilakukan sebab cukup membahayakan pelintas. Kami berharap dari pemerintah daerah kepada Kementerian PUPR yang terkhusus kepada Balai Jalan Nasional di Sumatera, wilayah Aceh dan Sumatera Utara, agar bisa memperhatikan, memperbaiki kondisi jalan yang saat ini memang sangat berbahaya dikarenakan longsor. Karena ini merupakan jalan nasional dan ini sering dilalui oleh masyarakat yang akan melalui jalan ke luar dari Aceh Singkil menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terima kasih.